Saat Tami tahu yang celaka itu adalah keluarga Wardana, Tami langsung berusaha untuk menyelamatkan keluarga Wardana, apalagi Bu Astrid. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Nah, di episode kemarin benar-benar sangat amat menegangkan ya guys, menakutkan, benar-benar kerasa banget menegangkannya di Yah, dimana keluarga Wardana akan dicelakai. Untung aja ada Tami nih yang mendokumentasikan kejadian tersebut, dia mendokumentasikan kalau driver dari Yah itu terjun dari atas kapal ke laut dan untung sekali banget-banget-banget nih Tami ini berada di sana ya guys. Dan dia benar-benar memvideokan kronologi semuanya. Jadi ya mudah-mudahan akan mudah bagi Novia nantinya untuk membela diri karena pasti terluka atau tidak terluka keluarga Wardana, pasti Novia ini akan selalu saja disalahkan. Apalagi Arjuna Wardana nih, pastinya Arjuna Wardana ini akan melakukan segala macam cara untuk menyudutkan Novia. Dan menuduh Novia yang enggak-enggak, padahal sebenarnya tuh gak ada hubungan apa-apa nih guys, Novia dengan ini semua. Tapi ya entah kenapa, feeling mimin, pastinya Novia ini akan selalu saja disudutkan oleh Arjuna Wardana, sampai nanti Arjuna Wardana ini menemukan bukti sendiri. Kalau memang Novia ini sebenarnya tidak bersekongkol dengan siapapun untuk mencelakai keluarga Wardana. Jujur sangat amat menyebalkan kalau pada akhirnya Novia lagi yang kena. Seperti yang kita tahu kan kalau Novia ini enggak pernah nih guys untuk berpikiran jahat. Yang berpikiran jahat itu ya orang-orang yang licik aja. Seperti Arjuna, Bagas, Michael. Dan mimin sih yakin banget nih, enggak pernah tuh sedikitpun terbersih di hatinya Novia dan di pikirannya Novia kalau dia akan mencelakai orang-orang yang dia sayangi. Bahkan orang sejahat Arjuna Wardana aja dimaafin sama Novia. Tapi kenapa sih Novia ini selalu saja disudutkan, selalu saja dijadikan korban atas semua ini. Padahal enggak sama sekali Novia ini berpikiran untuk mencelakai keluarganya. Dan Novia ini hatinya lembut banget loh. Kenapa sih ibu penulis ini selalu saja menyudutkan Novia? Bikin geram banget deh, kasian banget deh Novia dan Jeffrey ini ya. Di saat mereka berdua ingin semuanya berjalan dengan lancar, ingin saling percaya satu sama lain. Tapi ada aja yang membuat kesalahpahaman di antara mereka dan yang mimin takutkan ini nih sekarang guys. Di saat kecelakaan yang akan terjadi di episode hari ini. Ya walaupun kita enggak tahu nih apakah benar kecelakaan itu akan terjadi atau tidak. Tapi kalau memang itu terjadi, wah ini sih bakalan bikin geger banget nih guys. Arjuna pasti di garis bawahi banget nih, pasti akan menyalahkan Novia terus-terusan. Dan dia akan berpikir ya masuk akal banget dengan Novia yang menyewayah tersebut. Kemudian Novia yang membayarnya. Dan otomatis ya Arjuna Wardana langsung berpikir dong dan langsung curiga kalau Novia lah yang merencanakan semuanya untuk mencelakai keluarga Wardana. Dan yang mimin takutkan itu apa coba? Bu Astrid. Di episode kemarin kan Bu Astrid nih yang bener-bener rempong untuk moto-in Novia dan Jeffrey. Kemudian sibuk banget untuk membahagiakan keluarganya. Duh sedih banget deh. Mimin gak tega kalau ternyata nanti Bu Astrid yang akan pergi untuk selama-lamanya. Bisa jadi Bu Astrid akan menghilang mungkin atau gimana. Duh mimin gak mau banget guys kehilangan Bu Astrid. Karena walau bagaimanapun dari episode pertama sinetron takdir cinta yang kupilih sampai sekarang Bu Astrid adalah salah satu peran yang paling mimin favoritkan. Nah menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Melihat Bu Astrid yang di episode kemarin di saat Jeffrey meneriaki semuanya harus memakai pelampung. Bu Astrid langsung memberikan pelampung tersebut kepada orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai. Bahkan dia aja gak memakai pelampung sekalipun nih guys. Harusnya kan Bu Astrid dulu nih yang memakai pelampung tersebut. Tapi Bu Astrid lebih memilih untuk memberikan pelampung-pelampung itu kepada orang lain. Dan harusnya Arjuna Wardana nih kebanyakan gaya sih harusnya yang kalau di bawah itu Arjuna Wardana. Karena ya kan dia laki-laki sendiri ya harusnya dia lebih gercep dong untuk membantu yang lainnya. Karena yang lainnya kan perempuan. Emang pecundang banget ya Arjuna Wardana ini bikin gemes banget mimin nontonnya. Dan apalagi di saat Jeffrey berusaha sekali untuk mengendalikan kapal. Wah kalau Jeffrey ternyata bisa mengendalikan yak tersebut mimin sih standing applause ya buat Jeffrey ini. Karena walau bagaimanapun Jeffrey ini ternyata bener-bener gentle nih guys. Walaupun dia gak akan tahu bagaimana nih caranya mengendarai yak tersebut. Karena kan ya orang-orang yang mengendarai yak itu ya orang-orang pilihan juga nih guys. Gak mungkin dong yang bisa bawa mobil bisa mengendarikan yak juga. Tapi kalau nanti Tuhan akan berpihak dan keberuntungan akan berpihak kepada keluarga Wardana. Ya pastinya mereka akan selamat. Dan mungkin saja walaupun nanti mereka selamat tetap aja nih Arjuna Wardana bakalan kesel sehak kesel-keselnya. Karena apa ya di sebelumnya aja di saat Jeffrey foto-foto di atas bersama Brian, Novia, dan Bu Astrid. Arjuna aja marah-marah nih saat tahu kalau yaknya disengajakan belok sama si drivernya ini. Karena emang niat untuk mencelakai keluarga Wardana. Nah tapi apalagi sekarang nih di saat yaknya melaju dengan speed yang benar-benar kencang. Dan semoga saja nanti Jeffrey ini bisa mengendalikannya. Dan pastinya jika Jeffrey berhasil mengendalikannya ya kemarahan Arjuna ini akan pasti nanti kita lihat nih guys. Apalagi kemarahan pada Novia nih. Pasti dia akan merasa Novia ini sengaja mencelakai keluarga Wardana kalau masih emosi banget. Kemudian masih dendam banget sama Arjuna Wardana yang dulunya pernah berbohong sama Novia. Dan Jeffrey pernah membuat Novia meninggal dunia ayahnya. Dan pastinya banyak banget lah cincong dari Arjuna Wardana ini. Walaupun Mimin yakin Jeffrey pasti akan membela Novia. Karena dia tau banget nih kematian ayahnya itu ya bukan karena dia aja. Tapi karena ayahnya pernah sakit jantung. Kalian inget kan cerita itu. Nah jadi tetep nih Jeffrey akan selalu stand di sebelahnya Novia. Mimin yakin kalau Jeffrey akan selalu berada di sisinya Novia. Novia pasti akan aman. Walaupun Novia ini pastinya akan benar-benar sangat amat diintai oleh orang-orang yang jahat. Seperti Bagas, Michael, dan Arjuna Wardana. Bikin kesel banget nih. Benar-benar bisa-bisanya ya si Bagas ini melakukan hal yang sekeji ini dan sejahat ini untuk keluarga Wardana. Padahal ya kalau emang dia bermasalah. Kenapa sih gak ngomong aja nih langsung ke Arjuna Wardana ini tentang Kunto? Kenapa gak nanyain langsung ke Novia tentang Kunto? Kalau pada akhirnya ini yang terjadi. Emang gak gentle aja nih menurut Mimin. Semoga saja Tami yang merekam kejadian kecelakaan yang dialami oleh keluarga Wardana ini akan memberikan bukti juga nih ke pihak kepolisian. Kalau sebenarnya Novia tidak bersalah. Dan nanti mudah-mudahan jangan sampai Novia ini malah kena getahnya nih guys. Padahal dia gak salah apa-apa. Mimin udah capek banget nih ngomong kayak gini ya. Coba dong ibu penulis jangan ngejahati Novia terus-terusan. Karena kasian banget nih Novia dan Jeffrey. Benar-benar gak bisa bahagia dibuatnya. Dan ya gak tau juga nih ke depannya ya kalau ternyata kecelakaan ini memakan korban dan katanya korban itu adalah Bu Astrid. Wah pastinya banyak sekali para pecinta sinetron takdir cinta yang kupilih merasa sangat amat kecewa dengan alur ceritanya. Dan pastinya kalau ibu Astrid meninggal dunia mungkin ya guys tapi jangan sampai ya. Kalau nanti ternyata Bu Astrid kenapa-napa nih Jeffrey pasti bakalan cari tau banget nih guys. Dan mungkin saja Jeffrey ini juga bakalan bisa mencurigai Novia karena ini kan menyangkut nyawa dari mamanya nih ibu kandungnya loh. Dan kemungkinan besar Novia ini akan dituduh ya besar banget juga. Karena kan Novia sudah kehilangan ayahnya oleh Jeffrey. Dan Novia sekarang berusaha untuk membuat orang tua Jeffrey meninggal dunia. Karena dia dendam nah kalau motifnya seperti itu nih yang dipikirkan oleh Erjina Wardana ya pasti mungkin bisa jadi akan masuk juga nih ke kepala Jeffrey. Tapi Mimin yakin kalau Jeffrey pasti akan selalu berada di sisinya Novia dan selalu percaya sama Novia. Dan Novia tolong ya jangan kebodohan nih setelah ini. Jangan sampai orang-orang jadi berpikiran buruk tentang kamu dan berusaha dong untuk bisa mencari tau siapa dalang dibalik semua ini. Udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.